Beraneka warna ini mampu menarik serangga dan hama tanaman untuk datang mendekat. Sedangkan kotak di bawahnya berfungsi sebagai perangkap. Dan jika dinyalakan malam hari, berbagai jenis hama tanaman akan terkurung di sini. Alat ini bernama kincir angin pembasmi hama. Produk sederhana ini merupakan hasil karya Raja Wale Lintang, siswa SMA Negeri 1 Blora. Tak tanggung-tanggung, temuan ini berhasil menyabat peringkat 2 Toyota Eco Youth 2015 lalu. Di desain ramah lingkungan, pengusir hama ini menggunakan matahari sebagai sumber energi. Sedangkan di musim hujan, listrik didapat dengan listrik cadangan yang dihasilkan dari kincir penggerak generator. Listrik yang dihasilkan disimpan di dalam aki. Dilengkapi sensor malam, alat pembasmi hama ini menyala otomatis saat gelap. Kalau di hama ini ada beberapa indikator warna lampu. Jadi pada saat malam hari ada warna lampu tertentu. Tergantung kita mau mengatur warna apa. Jadi indikator tersebut disesuaikan dengan hama yang sering menyerang di daerah ini. Perangkap hama ini semakin ramah lingkungan. Karena meminimalkan penggunaan pesticida pembasmi hama, pencemaran tanah pun dapat ditekan. Penyemprotan juga tepat waktu. Sehingga tidak akan membuat semprotan itu banyak sekali. Karena kalau terlalu banyak pesticida, itu kan juga berbahaya untuk kesehatan tanah. Teknologi pendukung pertanian ini dirakit dengan modal sebesar 10 juta rupiah. Raja Wali berharap karya inovasinya dapat digunakan oleh para petani secara massal. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.